Hai setelah menginstall Windows 10 kita lihat bahwa default aplikasinya khusus untuk foto viewer standarnya adalah foto cuman bagi saya ini kurang nyaman menggunakannya di tetap saya saya ingin kembali ke foto viewer yang sebelumnya dalam versi Windows sebelumnya karena bagi saya itu lebih ringan dan lebih nyaman dan termasuk mengedit foto yang sudah ada nah bagaimana cara mengembalikan foto viewer sebagai default aplikasi disini karena disini tidak ada pilihannya maka saya mencoba mencari sebuah registry saya tulis di notepad seperti ini nah registry ini akan saya simpan menjadi file registry simpan buat namanya lalu buat extensionnya dengan Rek nah nanti hasilnya akan menjadi seperti ini foto viewer sebut namanya foto viewer tapi dalam file registry saya akan coba mengaktifkan apakah ini berhasil atau tidak Mari kita perhatikan bersama kita klik dua kali file registry ini lalu saya klik disini yes disini registry editor adding information can unintentionally change or delayed value and cause component to stop working correctly if you do not trust the source of this information in disebutkan alamatnya disini are you sure want to continue saya klik yes oke sekarang registry editor the key and values contained in disebutkan alamatnya disini has has been successfully edit to the registry oke nah sekarang saya akan coba kembali melihat disini apakah sudah ada di foto viewer klik disini foto disini belum kelihatan ya disini nah sekarang saya akan coba saya akan coba buka foto foto di hardware saya misalkan ini lalu saya klik open with kita cari more apps nah disini sudah ada windows foto viewer oke saya klik disini always use this apps to open png file oke nah ini berhasil mengembalikan Windows foto viewer ke laptop ini cuman sepertinya Windows 10 tidak menerima ini sebagai default karena dia sudah menggunakan aplikasi foto untuk membuka seluruh foto yang ada di laptop ini terima kasih dan sampai jumpa disini link dan sampai jumpa di video selanjutnya link